Halo sobat-sobatku, seorang kawan bertanya kepada saya Bagaimana sih sebenarnya konflik hubungan secara teologis dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Al-Quran Maupun yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Bebel atau Alkitab Permasalahannya itu fatalnya dimana? Nah, sahabat-sahabatku ada banyak hal yang bisa dibahas sebenarnya Tapi ada satu hal penting yang sebenarnya sederhana ya Yang menjadi pemicu konflik terus-menerus terutama bagi para apologet Dari orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut kitab sisi Al-Quran Maupun mengaku-ngaku sebagai penganut kitab sisi Bebel atau Alkitab Yaitu adalah tidak mau jujur Tidak berani berkata jujur Dan tidak mau menerima kenyataan Nah, jadi tidak mampu menerima kenyataan Egonya sudah terlalu tinggi Kepentingan golongan dan kepentingan kelompoknya sudah terlalu besar Sehingga tidak mampu menerima kenyataan Tidak mau menerima realita Realita apa itu? Kenyataan apa? Bagi teman-teman yang mengaku-ngaku pengikut Al-Quran Sebagian besar, saya bilang bukan semua ya, sebagian besar Tidak mau menerima kenyataan Ketika Al-Quran begitu jelas Meninggikan dan memuliakan Isa Al-Masih Dari semua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran Yang disebut sebagai Al-Masih Itu cuma Isa Yang kelahirannya ajaib Itu cuma Isa Yang masih kecil sudah bisa bikin mujijat Bahkan membuat makhluk hidup Membuat burung Menciptakan Itu hanya Isa Dan setelah dewasa melakukan banyak tanda-tanda yang ajaib Dan mujijat yang Wow ya Itu hanya Isa Tapi fakta ini Sulit kadang diterima Kenyataan ini sulit diterima oleh orang-orang yang mengaku Cinta Al-Quran Katanya cinta Al-Quran Katanya taat Al-Quran Tapi ketika Al-Quran begitu memuliakan dan meninggikan Isa Al-Masih Salah satunya di curhat Ali Imran ya Yang kemarin Di video yang kemarin Sudah saya sampaikan Ali Imran 45 Isa disebut sebagai Wajian Vidunia Wal akhirati Wominal mukorobin Sangat dekat dengan Allah Terkemuka Di dunia Dan di akhirat Nah ini kan sebuah Statement yang sangat meninggikan Dan memuliakan Isa Al-Masih Tetapi banyak orang Enggak kayak Enggak mau terima dalam hatinya Enggak mau Menerima kenyataan ini Bahwa Al-Quran begitu meninggikan Isa Al-Masih Itu dari sisi orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Al-Quran Kemudian dari sisi orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Babel Juga spiritnya sama Tidak mau jujur Dan tidak mau menerima kenyataan Ketika Alkitab Babel perjanjian baru Mengatakan bahwa Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak Dan Yesus bukan Allah yang maha kuasa Yesus adalah utusan Hamba Adalah Kristus Hamba dari Allah yang maha kuasa Kristus Orang yang diurapi oleh Allah yang maha kuasa Sudah terlalu jelas Yesus berkata Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Hanya Bapak The only true God Just the Father Yohanes 17 Ayat 1-3 Dan ayat-ayat yang lain Allah itu satu Allah yang sejati The only true God itu hanya satu Yaitu Bapak Kalau yang bisa disebut sebagai Teos atau Allah Atau God Di Alkitab ada banyak Nabi Musa bisa Mahluk-mahluk surgawi Para malekat Hakim-hakim Di perjanjian lama itu juga disebut sebagai Para Allah Tapi ketika Alkitab berbicara tentang Satu-satunya Allah yang benar Hanya Bapak Nah fakta ini Realita ini Kenyataan ini Tidak mau diterima Oleh sebagian orang-orang Yang ngaku-ngaku Kristen Atau ngaku-ngaku pengikut Alkitab Nah jadi dari kedua golongan ini Ini spiritnya sama sebenarnya Sama-sama tidak mampu menerima Kenyataan Sama-sama tidak mampu menerima Realita Ya karena ego tadi Ego kepentingan kelompoknya Yang satu tidak rela Kalau Isa Al-Masih begitu dimuliakan Yang satu Lagi Tidak rela Kalau Isa Al-Masih ternyata Bukan Allah yang maha kuasa Jadi spiritnya sama Tapi bentuknya berbeda Tapi spiritnya sama Ego dan tidak ikhlas Tidak rela Ketika kitab suci berbicara Isa sangat mulia di dunia Dan di akhirat Dekat dengan Allah Ya sudah diterima saja Memang begitu tulisannya kok Memang begitu informasinya Isa disebut sebagai firman dari Allah Roh dari Allah Ya sudah diterima Apa susahnya sih menerima? Nah sulit Bahkan mustahil Jika ego Anda masih sangat tinggi Tidak mau menerima kenyataan Nah begitu juga ketika membaca Bible Sudah jelas-jelas Yesus berkata Bapak engkau lah satu-satunya Allah yang benar Kan tinggal diterima Percaya aja kata-kata Yesus Yesus bilang gitu ya sudah dipercaya Kan segampang itu sebenarnya Tapi menjadi sangat sulit Bahkan mustahil Jika ego kepentingan kelompoknya Masih sangat besar Baik sahabat-sahabat Sekian video singkat dari saya ini Wartawan Injil Untuk Nusantara dan Dunia Haleluya Shalam Sejahtera